Hai Hai hari ini saya mau masak sebagai hancang ya sebagai nauk ya kosot kukum kosot itu jamur kukum itu ditunis ya saya hari ini menggunakan jenis ini ya dalam bahasa Korea sesungi kosot kita potong dulu ya potong jamur saya potong tiga ya cukup banyaknya cabai hijau cabai merah miring-miring dipotong dan pa daun bawang juga miring dipotong bahannya ya simpulnya bumbunya soy sauce kanjang oligodang minyak wijen biji wijen dan bawang putih dan gula sedikit kanjang soy sauce 2 sendok ya saya kurang suka yang asin mungkin kalian bisa tambah setengah sendok lagi gula setengah sendok ya begini siapkan dulu dan minyak ya kalau ada minyak perilla lebih oke tapi ya minyak biasa juga ya oke ya dan bawang putih dioseng lalu masukkan jamur dan bumbu saya kasih air sedikit ya nanti kalau masak jamurnya mengeluarkan air jadi airnya sedikit teruskan dioseng biar bumbunya tercampur rata waktu pertama masak ya jamurkan bumbu terlihat masih belum tercampur tapi lama-lama ya bumbunya merasap uli bodang sedikit tambah ya lebih mengkilap dan cabai daun bawang lalu teruskan masak ya lalu teruskan masak ya ya butuh kan jamur mengeluarkan air terakhir minyak wijen dan biji wijen masaknya sudah kalau saya masaknya segini cukup kalau kalian ingin jamurnya lebih lumak masak lebih lama ya selamat makan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati